Tiket kualifikasi Piala Dunia 2026 naik dua kali lipat. Dulu paling murah itu harganya 100 ribu, kalau sekarang 250 ribu. Paling mahal di 750 ribu, sekarang 1 juta 250 ribu. Kalau kata aku sih mahal, tapi kita tanya temen-temen, kita tanya mereka murah, worth it, atau harga yang cocok berapa sih? Let's go! Worth it gak sih mas, tiket kualifikasi Piala Dunia naik sampai dua kali lipat? Enggak lah, gue kayak nonton konser aja berasa ya kan. Levelnya Jakarta itu harga yang wajar menurut saya. Setuju banget. Itu sih masih murah buat kita ya. Aduh, gak worth it sih menurut gue. Pantes-pantes aja. Kurang worth it lah, untuk kita-kita orang. Ya kalau segitu doang mah, gue mau. Kalau dipanggusin tayong tapi ya. Gapapa sih, kan emang lagi rame juga. Kayaknya worth it-worth it aja. Yah, ngapain nonton, mau orang kalah juga. Gak masalah, cuma masih murah. Gaji gue yang dua bulan lalu aja masih awet. Giliat itu di rekening, jadi kalau itu sih gak masalah ya. Mau naik berapa juga, gitu. Sebenarnya wajar juga, cuman kalau kenaikannya sampai 100% ya kurang-kurang juga lah ya. Kalau sebelumnya 100 ribu, sekarang 150, masih oke lah. Tiket harga segitu sih oke ya. Sekaligus ngefilter orang-orang yang baik untuk bisa masuk ke stadium, biar bisa ngejaga stadium itu bisa lebih aman dan tentram juga sih. Kenaikannya kalau bisa, jangan terlalu drastis lah. Kan menyesuaikan budget para penonton juga, mumpung animonya lagi tinggi nih. Mau naik lima kali lipat juga sebenarnya gak apa-apa ya, karena... Indonesia juga sekarang mainnya lebih menghibur lah ya. Nah, ada harapan menang yang tinggi gitu. Untuk kalangan menengah ke bawah itu harga 250, sangat berat mungkin kali ya. Mendingan uang segede itu, mendingan gue buat tabung nikah aja. Jadi doain ya, biar gue bisa nikah. So far sih gak masalah ya, cuma dua kali lipat ya. Apalagi kita mau support timnas kita ya, dimana mereka juga butuh dana yang gede. Untuk pelatihnya, untuk ofisialnya, untuk... Semuanya ya, dengan warga segitu ya masih wajar lah. Kalau mau nonton, beli. Kalau enggak, ya udah dirumah aja. Nah, sesuai harganya, sesuai pasarnya. Betul, tos dulu dong, murah. Kalau misalnya dirasa masih kemahalan ya, kita cukup support lewat doa, lewat, apa namanya, media sosial. Kalau harganya pas menurut Mas, berapa? 50 ribu? 200 lah. Cukup dinaikin 50 ribu aja juga udah cukup sih menurut gue. Paling banget bentuk ya, cepet lah untuk kita-kita orang, buat lihat bola di stadion. Faktor lawan, faktor sekarang juga banyak. Orang-orang yang tiba-tiba suka timnas juga mungkin jadi faktor pertimbangan tiket naik. Kalau tiketnya naik, kualitas harus meningkat juga, termasuk supporternya. Terus pemainnya juga ya harus kualitasnya ditingkatkan. Oke, kenyamanan menontonnya jelas. Tidak ada kerusuhan. Mungkin yang lain-lain masih banyak ya. Ya, itu semuanya ditingkatkan lah. Nah, jadi dengan harga tiket segitu dan juga fasilitas yang memadai sih, kayaknya worth it untuk dibeli sih. Jadi kita butuh dukungan banyak dari supporteran. Semangat timnas, semoga bisa lolos kualifikasi tahap ketiga. Terima kasih telah menonton!